Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pembangunan spot olahraga ekstrim para layang di Kabupaten Lebong dipastikan dilanjutkan. Tahun depan, Pemkap Lebong akan memulai pembangunan area take-off dan landing. Tahun ini Pemkap Lebong masih berfokus untuk penuntasan infrastruktur menuju spot para layang di puncak Bukit Pabes yang berlokasi di Desa Danau Kecamatan Lebong Atas. Setelah tuntas, Dinas Parwisata dan Olahraga memastikan akan mengusulkan untuk pembangunan area take-off dan landing yang diperkirakan akan menelan anggaran mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Parwisata Lebong, Riki Irawan menyebut, dua sarana penting ini dinilai arjen karena menjadi tempat peluncuran dan pendaratan para wisatawan nantinya. Untuk lokasi take-off akan dibuat secara permanen dengan menyesuaikan lokasi dan kondisi di puncak Bukit Pabes. Demikian juga untuk lokasi landing yang berada di belakang Puskesmas Taba Atas. Kita untuk tahun ini secara bertahap untuk jalur menuju Pabes, Bukit Pabes dalam berkaitan dengan para layang sudah mencapai 60-70 persen. Tahun depan dan tahun ini kita usulkan kegiatan ini tetap berlanjur untuk pembuatan take-off, kemudian jalur menuju take-off termasuk dengan landingnya nanti di dekat karangnya. Mudah-mudahan ini terrealisasi dalam rangka dukungan pengembangan wisata para layang ini. Sebelumnya olahraga, para layang ini sempat beberapa kali diuji-cobakan oleh PMK Pelebong. Jika tuntas dibangun, spot tersebut akan menjadi kawasan terjun para layang pertama di Provinsi Bengkulu. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan.